Peringatan hari ulang tahun ke-69 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia tingkat Kabupaten Tabalong diikuti sebanyak 450 orang. Peserta terdiri dari Ketua Pegurus IGTKI Kejamatan Sekabupaten Tabalong. Dalam kegiatan ini turut diserahkan secara simbolis bantuan dana operasional kepada enam lembaga Taman Kanak-Kanak oleh Wakil Bupati Tabalong Mawati. Jumlah bantuan berbeda-beda tergantung dari jumlah peserta didik di satu lembaga yang difungsikan untuk kegiatan operasional di lembaga terutama di pendidikan anak usia dini yaitu Taman Kanak-Kanak. Yang diharamkan adalah kami tentunya terus meningkatkan silaturahim di antara para anggota, para pemurus, kemudian menambah wawasan kreativitas dengan adanya adik orang-orang tahun ini menambah wawasan lagi bagi kawan-kawan yang dimana ada 12 kejematan sekabupaten tabalong yang jauh-jauh yang seperti di Marauya itu hampir satu jam kan sampai ke Tanjung Sini. Selain penyerahan bantuan, peringatan HUD IGTKI juga diisi dengan seminar pendidikan bagi guru Taman Kanak-Kanak dengan materi teknik bercerita. Seminar ini ditujukan untuk menambah wawasan kompetensi bagi guru Taman Kanak-Kanak. Selaku penasehat IGTKI Kabupaten Tabalong, Wakil Bupati Tabalong Mawardi berharap kepada seluruh jajaran IGTKI Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas para guru TK dalam membentuk karakter anak, sehingga terwujud generasi bangsa yang berkualitas sejak usia dini. Ruli Yadirahmanti, Vita Balong, melaporkan.